Hai bunda-bunda, selamat datang di channel aku Dapur Mama Ceria Kalau bunda-bunda punya brokoli, dimasak ini aja ya enak banget Ini tuh aku lagi mau memasak cah brokoli Disini udah aku siapkan semua bahan-bahannya Yaitu ada brokoli, wortel, kapri, saus tiram, irisan bawang merah dan bawang putih Lada bubuk, minyak wijen dan juga kecap asin Disini sudah aku panaskan 4 sendok makan minyak goreng Setelah itu aku tumis bawang merah dan bawang putihnya Setelah harum, lalu kita masukkan atau kita tumis dulu wortelnya Jadi kita tumis dulu bahan yang empuknya agak lama ya bunda-bunda Oke, setelah kita tumis-tumis wortelnya Lalu setelah itu, kita bisa masukkan dulu kembang kolnya Disini aku mau memakai seperempat kembang kol Oke bun, lalu kita tumis-tumis Ini tuh sayur yang sehat untuk keluarga bunda-bunda di rumah Dan ini tuh harganya murah ya bun Jadi ini tuh aku sarankan banget Bunda-bunda masak di rumah untuk keluarga Setelah itu kita tambahkan secukupnya air bunda-bunda Dan kita masak-masak lagi Oh ya bun, aku tuh minta tolong banget ya ke bunda-bunda semuanya Aku minta tolong buat like, komen, dan subscribe ya bun Dan share ke bunda-bunda semuanya Dan ini aku masukkan kaprinya Dan kita masak-masak Dan setelah itu, kita masukkan saus tiram Satu sendok teh kecap asin Dan satu sendok teh minyak wijen Dan kita tambahkan secukupnya lada bubuk Lalu bisa kita masak-masak Dan nanti yang terakhir, kita tambahkan secukupnya garam Dan secukupnya gula ya bun Lalu bunda-bunda bisa tes rasa Oh ya bun, kalau bunda-bunda like, komen, dan subscribe video aku Maka aku akan rajin setiap hari upload video Terima kasih bunda-bunda Bunda-bunda semuanya sudah mau menonton video aku Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Terima kasih Dan ini Cah brokoli, wortel, dan kaprinya sudah matang Sudah siap disajikan Terima kasih